Udah pagi lagi ya, tidurnya enak banget. Jangan ada yang terlewat. Eh, pake baju apa ya? Gak banyak pilihan. Wow, lihat ini. Apa ini? Cuma satu cara untuk tau. Aku taruh dalam mangkok. Hah? Sendok emas? Pasti ada yang salah. Maksudku, kamu bercanda kan? Apa yang terjadi? Eh, kamu ngapain disini? Oh, ada apa nih? Apa? Aku bingung banget. Ini sih keren. Wow. Wow, aku cinta uang. Dibelanjain apa ya? Wah, lihat ini. Makanan lagi. Aku dapat pasta mentah. Asik. Wow, aku suka banget spageti. Apa yang harus kumasak? Banyak pilihan. Serius deh. Aku gak pernah masak pasta. Hmm, aku tau. Aku butuh air ini. Terus, apa lagi? Tunggu dan lihat aja. Tuang airnya ke mangkok. Pastanya aku rendam. Sedikit lagi. Kayaknya cukup. Oke, silahkan lanjut. Oke, silahkan lanjut. Aku dapat kunci dan petah. Gak seperti dugaanku sih. Tunggu. Ini petah harta karun. Lokasinya ditandai X. Wah, ini seru banget. Hei, Jasmine. Hah? Berapa lama ya masaknya? Kayaknya kamu akan nunggu agak lama. Oke deh, ada yang harus kulakukan. Waktunya untuk menjelajah. Kayaknya semua sudah lengkap. Yuk kita cari harta karun. Dah! Ya, ya. Sana. Kukira gak bakal selama ini. Apa pastanya jelek? Harus gimana nih? Sebentar. Wendy pergi. Aku gak perlu masak. Halo, aku mau pesan. Pesanan kilat. Seporsi makanan lezat akan datang. Kenapa mesti stres soal masak? Segera datang. Sepedanya akan ku kembalikan janji. Harusnya naik pesawat aja. Hati-hati. Kayaknya ini arah yang benar. Tapi di mana? Eh, itu koki Italia bukan? Siapa itu? Apa? Eh, hai. Bisa minta tolong? Eh, eh. Eh, eh. Kesana. Trims, aku suka tulangmu. Ramah juga. Rasanya di sini. Ketemu. Harta karunnya ketemu. Apa isinya ya? Kita buka. Semoga bukan jebakan. Wah, aku gak percaya. Isinya mie. Indahnya. Wow. Hei, lihat yang kutemukan. Eh, apa itu? Lihat nih. Aku taruh mie dalam mangkok. Aku perlu air mendidih. Gak ngerti. Tuang air mendidih di atas mie seperti ini. Semudah itu. Tapi belum selesai. Tutup dengan ini. Sekarang kita tunggu. Taraaa. Mie lembut enak. Aku jadi terharu. Tapi pastaku lebih enak. Harum terlezat di dunia. Kenapa lama banget sih? Walah, pasta anda, Nona. Hidangan lezat dari serangga? Eh, bisa saya jelasin. Bercanda ya? Hei, makananku gagal. Eh, lihat aja nih. Wow, selera kamu aneh banget. Kamu kenapa sih? Udah, jangan dibahas deh. Itu sih jijik banget. Kamu perlu garpu? Ya, makasih loh. Bon appetit. Rasanya gak napsu makan. Tapi tetap kamu makan. Hmm, ini enak banget. Ih, garing. Aku benci nih. Please, yang gampang aja dong. Makanan manis. Oh, ya. Aku jagonya hidangan manis. Dan aku punya bahan yang sempurna. Lihat kilaunya. Tapi harus kita ubah jadi lebih kecil. Prosesnya gampang banget. Terkesima ya? Aduh. Aku gak punya barang yang mirip permata. Huh. Oh. Glitternya udah siap. Artinya waktunya taburan. Hasilnya pasti luar biasa. Taburan dan glitter. Pastinya udah sempurna. Sip. Udah tercampur rata. Waktunya kita celup. Dan kita punya banyak. Sedikit putaran udah cukup. Dengan begitu kamu bisa mencelupkannya ke sana. Seru banget ya. Lihat nih. Ini juga warna favoritku. Emas. Menurutku aku sukses. Gak mungkin aku bakal kalah ronde ini. Kamu setuju? Ini gak andil. Pasti ada sesuatu di kantongku. Pretzel. Aku punya ide bagus. Semuanya patah. Gimana nih? Aku tahu. Waktunya berpikir kreatif. Ayo putar otak. Sekantong marshmallow solusinya. Pertama, celup marshmallow ke tusuk sate. Lalu celup ke coklat leleh. Abis itu... Tusuk sisinya pakai pretzel patah tadi. Dan tambahin beberapa mata permen. Imut banget gak sih? Aku sampai gak tega mau makan. Merasain nih. Nah. Ini sok ngeledek. Biar juri yang mutusin. Oke juri. Apa jawabannya? Yes. Tunggu bentar. Kita berdua menang. Hei. Menang tetap aja menang. Oke. Selanjutnya apa? Susah juga ya. Hah? Dia kemana? Apa? Aneh. Itu dia yang kucari. Dan mereka gak bakal keberatan kan? Bagi sedikit ya. Hihihi. Oh, keju. Hmm, provolen. Oke, aku kembali. Aku cuma habis belanja bahan. Hah? Terserah. Dasar aneh. Nah, mari kita lihat apa yang bisa kubuat. Pertama, ini kejunya. Biarin semuanya meleleh dan makin enak. Lalu gulung sosisnya kayak selimut. Wow, kelihatan enak banget kan? Hah? Tapi aku belum selesai. Ayo masuk lagi. Lihatlah kenikmatan kenyal ini. Selesai. Hore, aku selesai. Kalau kamu? Aku gak bisa biarin dia menang. Nah, seperti yang kalian lihat, ambil dagingnya. Boleh istirahat? Hei, Koki. Boleh pinjem kamu sebentar? Duduk di sini ya. Sekarang bisa tolong masak ini? Oke, ini agak rumit. Sedikit bumbu bisa membantu. Semprot sedikit di sini. Dan kamu punya hidangan nikmat. Terlihat enak kan? Oh, dan ini upah untukmu. Senang berbisnis denganmu. Sosis mana yang pengen kalian makan? Cuma ada satu pemenang di ronde ini. Yay! Rasain. Punya aku lebih enak. Buka sama-sama ya. Ayo! Tepung instant pancake? Wow! Ini pasti enak. Dan aku dapet sekantong tepung. Tunggu apa lagi? Aku butuh susu. Kamu juga butuh susu. Eh, iya-iyalah. Aku pake air aja. Pasti rasanya sama aja. Aku orangnya fleksibel. Eh, denger aja gak kepengen. Aku juga butuh telur. Oh, iya. Kira-kira apa yang kupunya? Satu telur. Wow! Itu sengaja kok. Dan mangkok untuk mencampur semua. Itu spesial ya. Aku punya... Eh, gak punya. Siapa yang butuh mangkok? Bersiap kotor-kotoran. Mulai aja deh. Masa sih aku cemburu sama mangkok? Tunggu. Mungkin aku bikin pancake aja. Pakai kantong ini. Masukin telurnya. Lalu tambah air. Tutup kantongnya. Dan kocok-kocok deh. Dia ngapain sih? Aku kocok pake whisk dong. Ini bikin adonan rata dan lembut. Haha, seru juga. Untung itu bukan aku. Saatnya tambah bahan rahasi aku. Kasih beberapa tetes pewarna makanan. Segini cukup lah. Dan aduk rata. Pasti hasilnya luar biasa. Gimana menurutmu? Boleh lah. Kalau emang itu yang kamu suka. Teteskan kecil-kecil pada wajan. Pancake-nya pasti lucu banget. Aku harus cepat. Jangan sampai gosong. Saatnya membalik. Banyak banget. Tapi tampak enak. Oh, gitu ya caranya. Pakai botol ini ah. Jadi lebih gampang membuatnya. Buat pancake bentuk hati. Lalu isi dalamnya. Warnanya cantik. Dan merah banget. Hampir selesai. Biarkan matang. Siap dibalik. Wow, sempurna. Gak sabar mau coba. Pasti rasanya lezat. Setumpuk pancake lezat. Beneran tampak enak. Tapi pancake mungilku gak kalah enak. Aku taruh dalam gelas. Begini, selesai. Jelas dong siapa pemenangnya. Sekarang kita coba. Enak banget. Ini juga enak. Satu swap aja udah seru. Hmm, mau lagi? Hmm, apa ini udah benar? Jari-jarinya aneh. Main musik bikin aku lapar. Ayamnya rasa kardus. Aku makan ini aja. Coba lihat. Lebih enak. Ada sisa-sisa di sini. Apa aku punya uang ya? Ah, kirain sepuluh ribu. Kecewa dah. Eh, apaan tuh? Lalat kotor. Gak bisa diterima. Mbak, ini bukan gudang. Aku gak mangu serangga. Ya ampun. Maaf. Lihat. Hehehe. Dah, gitu aja. Udah hilang. Hmm? Apa yang masuk mulutku? Agak pedas. Doa ku dikabulin. Aku jadi segar. Baca majalah dulu, ah. Wah, cantik nih. Aduh, ada mama. Mindy, mama lihat ya. Ini waktunya belajar. Eh, oke. Santai, ma. Puas. Anak pintar. Seriusan. Seriusan. Baca buku itu buat kutub buku. Mending baca majalah ini. Wah, aku harus punya nih. Pesen dulu, ah. Halo, aku mau stick PS terbaik. Sekarang. Wah, layanan bagus. Lihat nih. Wah, luar biasa. Jangan sampai mama tahu. Ada apa nih? Ups. Yuk, kita coba. Ah, apa yang terjadi? Wah, seru. Itu cocok buat mama. Berhenti sekarang juga. Wah, unicorn. Mindy, mama marah besar ya. Hmm, stop. Jangan, ma. Kok gitu sih, ma? Jadi rusak, kan? Ambil bukumu. Kalau enggak, mama mau kamu belajar. Selamat ultah, Gabby. Semoga kamu suka. Makasih, ma. Kotang lagi. Menarik nih. Buka aja. Oke, ini mulai aneh. Ma, terus aja. Ayo, buka. Bakal ada kotak lebih kecil ya. Kertas. Ah, beneran nih. Mama ngasih aku kartu kredit. Aku enggak percaya. Mama emang terbaik. Oh, mama tahu. Aku mau belanja banyak. Dah lama aku pengen koleksi sepatu. Glamor banget, kan? Wah, lobster. Ini baru hidup. Semua berkat kartu kreditku. Gabby. Yuhu. Sadar, nak. Kenapa, ma? Dasar konyol. Lihat baik-baik. Itu tuh buat filemu. Oh, makasih, ma. Aku suka. Oh, lanjut ke tantangan berikutnya. Sosis sama timun. Bisa aku akalin nih. Rumput laut, salmon plus nasi. Jadi pengen bikin sushi deh. Hmm, perlu diapain nih? Dahlah, mulai aja dulu. Halo. Ya, saya perlu chef sushi. Tinggal nunggu deh. Sip, ini bahannya. Wow, skillnya tingkat dewa. Hah, kok pake chef? Sushinya udah jadi. Saya bikin dua salmon roll. Bikin donggol aja, ih. Huh, aku juga bisa bikin yang enak. Potong ujungnya dulu. Lalu, bolongin tengahnya. Sip, udah bolong sampai ujung. Tinggal masukin deh sosisnya. Begini, pas banget. Kalau udah, iris. Dari sini sampai ujung sini. Wah, skillmu boleh juga tuh. Nah kan, aku juga bisa kali. Eh, kamu ngapain sih? Hmm, mari kita coba. Uh, berliannya bikin silau. Aduh, kawat. Gigi ku. Malah rontok coba. Sushi macam apa ini? Nggak banget. Wah, sosis rollmu enak lho. Aduh, ini sih udah jelas. Pemenangnya Lily. Yes, berhasil. Roda bisa berputar, Sarah. Aku dulu ya. Enak. Cek aja deh. Hah, ini sih pancingan. Nggak bisa dimakan. Pasti salah deh. Hahaha, nikmatin aja. Awas kamu ya. Aku pasti bisa nangkep makanan lezat kok. Ih, kok ada yang nempel di aku. Baju, nggak bisa dimakan, woy. Ngelemparnya perlu lebih jauh. Ayo, dong. Berat amat. Please deh, kamu ngapain sih? Tolong, tolong. Aku ketarik. Sini, ku pegangin. Uh, mulai enteng. Tarik, tarik. Perjuangan berat nih. Wow. Hai, ikan. Iya, ada yang bisa ku bantu? Wah, ikannya bisa ngomong. Aku pengen makan sushi. Makasih banyak. Dadah, jangan nangkep aku lagi ya. Wow. Nyam-nyam. Klik-klik. Aku masih lapar. Boleh minta dikit? Iya, boleh kok. Makasih. Hmm, enak banget. Waktunya makan enak. Oh, waktunya bangun nih. Ah, enak banget tidurku. Uh, kusutnya rambutku. Untung tanganku berguna. Aduh, hati-hati. Yang lembut, dong. Nah, beres. Udah rapi. Lihat cermin dulu, ah. Ya, pagi ini aku udah kelihatan cantik. Wah, cantiknya. Oh, makasih, ma. Selamat sarapan. Hmm, kayaknya enak nih. Sarapan emang favoritku. Aduh. Ah, rotinya keras. Kalau gitu aku minum aja. Ah, nyenyaknya tidurku. Uang itu selimut terbaik. Halo, aku butuh cinta nih. Nih, aku mau kasih sayang. Oh, kamu imut banget. Ah, ayolah. Oke, nih uang lagi. Ah, kamu cewek yang baik. Cantik lagi. Waktuku habis. Seriusan. Mama parah banget, ih. Nih, cukup gak buat ngebeli cintamu? Hmm, coba lihat. Awww, putriku yang mengemaskan. Aku keren banget. Jangan lupa tasku. Imutnya. Lebih baik aku pergi. Pakaian hari ini keren banget. Nah, mana tasku? Semua udah kupake. Oh, harus gimana nih? Aku tahu. Tas barunya, Nona. Bagus. Sudah kupilihkan untukmu. Silahkan. Semoga bagus. Aku males nyari pelayan baru. Jelek. Coba yang ini. Wah, aku suka. Sempurna. Saatnya ke sekolah. Bukannya barengan aja, yuk. Hah? Kok kosong? Sabar dulu dong. Wah, bahan bunuh. Burger? Makasih. Kalau aku, kasih yang enak ya. Gimana? Oke. Apaan nih? Masa cuma roti? Apes benar. Beneran dapet itu. Parah sih. Ada roti coklatnya segala. Bentar, bentar. Aku tahu deh. Cuma perlu gelas kok. Biar rotinya bisa ngebentuk buletan. Kayak gini. Sip. Kalau udah, taruh di tengah roti tawar. Mirip-mirip. Peti burger lah. Mirip doang. Mana mungkin menang. Aku sih bikin burger beneran. Tata selada, keju, peti, dan tomatnya. Beres. Jadi burger lezat. Aku pasti menang. Waduh. Panci siapa tuh? Oh iya ya. Masukin burgernya ke panci. Waduh. Masaknya pake sulap. Oh, udah matang. Widih. Jadi burger emas. Ada permatanya juga. Sumpah ya. Kok punya aku jelek mulu. Oke, sesi penentuan. Makanan apa nih? Masa cuma roti? Kalau ini sih udah pasti enak. Enak gak? Ya jelas dong. Hmm. Saatnya nge-food. Ronda ini Sarah menang. Tuh kan. Payah banget. Tantangannya seru banget ya. Tiga, dua, satu. Wow. Holes aja. Yaudah, buka bareng aja. Uh, roti emas. Simple sih. Tapi dengan imajinasiku semua bisa enak. Hmm. Masak apa ya? Kue? Enggak. Aku aja gak tau cara bikinnya. Jangan liat saya. Oke. Eh. Oh, aku punya ide. Pasti bisa kok. Taruh rotinya di aluminium foil. Tambah keju dan sepotong roti lagi. Lipet foilnya begini. Apalagi ya? Oh iya. Tunggu bentar ya. Males banget nunggunya. Dimana sih? Aha. Permisi. Pinjem setrikaannya ya. Hmm. Sosisnya enak. Bener kan? Ada sausnya. Loh kok? Sosisku. Woy, bangun. Kan udah pernah kubilangin. Aku gak maling sosis. Jadi bingung nih harus diapain ya? Ngapain pake strika? Wah, baru kepikiran. Perhiasanku. Bener. Baik, Nona. Harus rajin olahraga nih. Cantik semua. Yang ini pas banget. Ratain semua di atas roti. Seru banget. Taruh yang banyak. Masa kok kayak gitu? Roti terakhir. Estetik. Oh, sandwichku. Jangan gosong. Hmm, baunya enak. Biasa aja tuh. Tuh, berat banget. Gak bisa diangkat. Oke semuanya. Mana hidangan kalian? Oh, wow. A plus. Akhirnya. Kamu masak apa? Gak banget. Gagal. Dimana seleramu? Semoga kalian udah belajar. Karena ini saatnya ujian. Sementara kalian panik jawab soal Bapak mau mengagumi rambut indah Bapak dulu. Eh, aku benci ujian. Kayaknya sulit deh. Mari kita selesaikan ujian ini. Aku harus ambil sesuatu dari tasku. Dengan ini jadi mudah deh. Siapa yang bicara tuh? Alam semesta lagi bicara sama aku. Bukan, itu Gabby. Dengar, wahai ahli sains. Guruku yang gak banget itu ngasih aku ujian. Padahal aku sama sekali gak siap. Jadi, kalian harus selesain ini. Kasih aku jawabannya. Lihat uang itu. Kebayang gak alat sains yang bisa kita beli? Wow, harusnya kita profesional. Tunggu bentar. Maksudku, pasti akan kami atasin. Tapi kami harus berlagak tenang. Kami udah mikirin masak-masak. Iya deh, kami terima. Oh, makasih. Itu yang ku mau. Eh, kayaknya aku tahu jawaban yang ini. Iya gak sih? Duh, bukan. Hmm, tragis banget sih. Hey, jenius. Ayolah, waktuku gak banyak nih. Tunggu dong. Sains gak bisa diburu-buru. Prosesnya rumit. Kamu lagi bikin koktel. Bagus. Bentar lagi penemuan kami selesai kok. Lama banget sih. Buruan dong. Aku harus nyari kutub buku baru. Cewek miskin itu lagi apa sih? Aku tahu. Ini simple aja kok. Bayangin harus beneran belajar. Bisa dicepetin gak sih? Sudah, udah beres nih. Ini dia, karya terbaik kami. Akhirnya, makasih. Aku pasti lulus ujian. Oke, nih ambil. Wah, kita kaya. Ini akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Kamu bercanda. Aku mau beli papan luncur lho. Ah, mereka baik amat. Eh, pak. Aku udah selesai. Aku suka warna uang. Hah? Kumpulin jawabanmu, Gabby. Biar bapak periksa dan nilai. Aku butuh tinta merah nih. Hmm, menarik. Mengesankan. Tapi masih bisa ditingkatin. Nilaimu B. Bagus, Gabby. Lain kali bikin lebih menantang dong. Ini sih terlalu mudah. Akhirnya kelar. Eh, pak. Aku udah selesai. Coba bapak lihat. Hmm, oke. Ini sulit dipercaya. Kamu beneran ngerjain ini sendiri? Iya, pak. Ada masalah. Bapak baru lihat yang kayak gini. Kamu jenius. Oh, makasih. Apa? Dia jenius? Ini mengungkap rahasia perjalanan waktu. Halo, aku harus bicara sama badan antariksa. Halo, ini badan antariksa. Ada apa? Serius, semua misteri akhirnya terungkap. Terbukti kalau alien emang ada. Fotonya udah kukirim. Orang aneh deh. Wow, astaga. Aku harus telpon seseorang dulu. Maaf, maaf. Duh, siapa sih yang telpon? Halo, Profesor. Aku punya kabar yang bisa bikin Anda tercengang. Akanku kirim segera. Anda harus lihat ini. Ini akan mengubah semuanya. Halo, petugas anugerah Nobel. Siapin trofinya. Aku barusan lihat temuan ilmiah terbesar masa kini. Bahwa perjalanan antargalaksi bisa dilakukan menakjubkan. Luar biasa, Mindy. Suatu kehormatan bisa berdiri di hadapanmu. Selamat. Aku kehabisan kata-kata. Eh, fotografer. Pastiin rambut kelikut di foto, ya. Jadi, selanjutnya apa? Wow, lihat tuh. Jauh-jauh, Gih. Ini punyaku. Yaudah, aku ambil aja sedotannya. Mendingan daripada nggak ada. Pas nih buat minum jus. Ah, segarnya. Oh, lihat deh. Banyak banget mainan keren. Wow, itu mesin permen bukan sih? Jadi pengen deh. Halo, aku mau pesen dong. Ya, boleh. Pelayanannya oke juga. Kamu pasti bakalan ngiri deh. Ah, ini dia. Harus aku sendiri yang nganter, nih. Uh, harusnya aku cek dulu cuaca hari ini. Rambutku bakal berantakan, nih. Ah, please deh. Uh, untung ada payung di sini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Semoga aku dapat tips yang lumayan gede. Eh, apa itu hiu? Akhirnya sampai juga. Ini dia pesananmu. Wow, makasih banyak. Nggak sabar mau buka. Lihat, kelihatan keren, ya. Ngaku aja deh. Kamu pengen, kan? Cobain dulu, ah. Ini dia. Udah pas nih posisinya. Tinggal diambil. Jatuhin di bagian sini. Dapet deh permennya. Usaha buat dapetin permennya sepadan, sih. Hmm, enak. Oke, sekarang aku beneran ngiri. Keren banget, sih. Aku bisa mainin benda ini seharian. Wow. Hmm, kayaknya aku dapat ide, nih. Tapi aku butuh sedotan ini. Pakai gunting buat motong seperti ini. Lebih sulit dari kelihatannya. Hmm, permennya enak. Kamu ngapain? Nanti juga tahu, aku bikin mesin capit permenku sendiri. Pakai box ini, ah. Potong bentuk persegi di sini, terus lapisi pakai plastik film. Terus masukin lapisan karton kayak gini. Pas banget, nih. Tutup lagi, deh. Sekarang bagian serunya. Masukin permen ke dalam kotak ini. Hmm, aku udah ngiler, nih. Kayaknya cukup, deh. Tinggal penjepitnya. Permen beruang ini kayaknya enak. Jatuhin deh ke lubang ini. Lihat, aku dapat permen beruang. Enak banget, deh. Kamu pintar juga, Ashley? Hei, mau tukeran gak? Enggak, ini milikku. M-m-m. Yaudah lah. Seru banget, sih. Ngapain sih aku ikut ginian? Duit, cuma segini. Bodoh amat. Hmm, keju? Oke, bisa aku kreasiin. Aha, pakai ini. Untung aku bawa stik es krim. Masukin stik es krim ke balok keju. Lalu potong kejunya jadi tiga, kayak gini. Celuk kejunya ke telur dan ke tepung. Habis itu, kesini. Goreng kejunya di minyak panas. Puter-puter sampai warnanya berubah jadi kecoklatan. Hmm, pasti enak. Tinggal ditata, deh. Kayaknya enak, tuh. Tolong, dong. Ups, maaf. Lelet banget, sih, kerjamu. Halo, bantuin aku, dong. Hah, ini masih libur. Oh, ada duitnya. Oke, deh. Waktunya beraksi. Ganti baju dulu. Siap keluar, Cel. Mau kemana? Ntar juga balik, gak usah so ngatur. Kan cuma nanya. Dah lah. Seru banget. Kayak dulu lagi. Oi, yang ini? Iya. Oke, gampang aja. Mumpung dia-nya sibuk. Ssst, sini duitnya. Kuranglah. Ya ampun. Makananmu mana? Kamu gagal. Hah? Kok gagal? Kejuku. Kenapa hilang? Kreasi yang mantap. Luar biasa. A plus. Buatku. Oh, makasih. Curang banget. Kasian. Siap. Wah, ternyata dapet marshmallow. Sebiji? Sebiji? Masa cuma segini? Buat apaan? Payah. Pasti bakal enak. Tata marshmellownya di atas pembuat waffle. Tutup dan nyalain. Tinggal tunggu deh. Oh, kenapa tuh? Udah cukup. Lihat nih. Cuma perlu microwave kok. Ngapain juga pake alat mewah? Masukin marshmellownya ke microwave. Terus panasin. Yee-nyee. Eh, bau apa nih? Waduh, kueku hancur. Uh, nyecer semua. Ih, payah banget. Oh, udah matang. Wih, jadi gede. Gede banget. Lihat deh. Wow, keren juga. Tapi marshmellowku malah gosong. Itu sih udah jelas gagal. Maaf. Nah, itu baru mantap. Versi raksasa. Hebat. Wah, makasih. Selamat deh. Acara TV-nya jelek semua. Eh, apaan nih? Astaga, aku harus punya itu. Lihat itu. Aku mau punya satu. Tunggu apa lagi? Sekarang juga. Hah? Kamu siapa? Oh, oke. Ambillah. Ini, silahkan, Nona. Yes! Aku suka banget. Masuk bak sampah, Gih. Hah? Tunggu. Astaga. Sulit dipercaya. Lihat. Cantiknya. Gak boleh. Kalau mau bayar dulu. Eh, oke. Aku punya ini. Cukup gak? Bagus. Makasih. Yes! Eh, kenapa tuh ujungnya? Gampang. Bisa kubetulin. Mana ya? Ah, itu dia spidolnya. Betulin dulu yang lecet. Ternyata berhasil juga. Wah, kayak baru. Beruntung banget aku dapet sepatu ini. Terus, dia juga gagal total pas ujian. Astaga. Sepatumu beli di mana tuh? Apa? Kamu sekarang kaya ya? Kakiku butuh istirahat sebentar. Dan betulin talinya. Hah? Ngapain dia di sana? Entahlah. Aneh banget. Kita cabut aja yuk. Apa-apaan? Mau kemana mereka? Duluan, Gih. Telur emas? Cara masaknya gimana nih? Harus gimana nih? Masa harus saya cariin? Nih, coba. Oh, keren juga. Pokoknya harus berhasil. Oke, pecahin telurnya. Berhasil. Wah, langsung berubah. Ah, coba sekali lagi ah. Koin emas lagi. Perlu sering makan telur nih. Rasanya gimana ya? Icip dulu deh. Hmm, perlu dibumbuin. Segini cukup. Masih hambar. Gak kasinan tuh. Pasti gak enak. Oh, ya ampun. Duh, gak nyangka dapet ini. Peach? Sama yogurt? Oke, aku tahu harus apa. Tuang yogurt ke piring. Segini cukup. Terus tambahin peach. Telur goreng sehat. Tambahin juga irisan apel. Pasti bakal jadi sarapan enak. Bodoh amat. Estetik, jenius, dan inspiratif. Luar biasa. A plus. Yes. Kalau kamu? Apa ya? Gagal. Perhatian! Huh? Apaan sih? Lihat nih, aku punya soda. Jangan kagum. Wadidaw. Nih, coba aja. Hmm, makasih aja deh. Wah, berhasil. Kok bisa? Peduli amat. Yang penting, aku dapat makan. Hah? Cuma kosong? Pasti salah deh. Hahaha. Punyaku pasti lezat deh. Coklat asik. Tapi makannya pake apa ya? Skup spatula sendok saringan. Gak lah, pake tangan aja. Langsung serbu. Hmm, ambil yang banyak. Segini cukup deh. Tambah lagi, gak apa-apa sih. Jorok banget. Waduh, piringku kenapa nih? Uh-oh. Perlu kubuka gak? Jangan, jangan dibuka. Hmm, aku pengen lihat. Hah? Apaan tuh? Oh, coklat emas. Wow. Buka bungkusnya dan... Coklat emas kinclong. Nyam, nyam, nyam. Hmm, mewahnya kerasa di mulut. Hmm, kamu perlu ngaca deh. Hah? Emang kenapa? Waduh, gawat. Aku punya gigi emas. Enggak. Ya. Hah? Coklatku? Kenapa nih? Wow. Cakep banget. Berkilauan. Moga ada isinya coklat. Yes. Icip dulu, ah. Hmm, coklat koin emas. Uh, aku mau dong. Hmm, yang ini aja. Gak sabar bukanya. Buka di sini dan di sini. Mantap. Enak banget. Lezat abis. Aku bakal dapet apa ya? Wow, kue. Kenapa lagi nih? Oke lah, buka punya ku aja. Cupcake coklat. Idih. Pengen icip nih. Oh, tasku mana? Oh, oke. Makasih. Bukan. Bukan ini. Bisa muat segitu ya? Di mana sih? Ah, gak butuh ini. iPhone-nya beneran dibuang tuh. Ini sih ya. Tadi ada di sini kok. Uh, boneka ku. Pasti bagus deh ditaruh di kue. Pasang sini. Aku beruntung banget. Wow, kelihatan cakep. Tambahin warnanya. Tuang ke deket boneka aja. Masukin glasirnya di sini. Pelan-pelan aja, jangan sampai tumpah. Uh, menarik banget. Ini belum seberapa. Angkat dulu cincinnya. Wah, bisa gitu ya? Belum selesai nih. Debu ajaib. Taraaa. Cantik kan? Gimana cara ngalahinnya? Oh, aku punya ide. Harus dicoba nih. Tuang frosting-nya. Sampai tebel. Perlu bahan lain deh. Hmm, makan siang. Gak bukan ini. Haha, ini bikin aku ngakak so hard. Uh, pake matanya aja. Taruh di atas kue. Lumayan. Menurutmu gimana? Uh, aneh-aneh aja. Sampai aku ngakak. Kamu gak bakal menang. Astaga. Menakjubkan. Maha karya. Kamu layak dapet ini. Yeay, aku senang. Dan monster seram itu bikin aku takut. Bakar aja. Tapi, tetep enak kok. Serius. Padahal kamu imut. Uh, isinya apaan ya? Wow, ada banyak buah. Hmm, stroberinya pasti seger. Pengen langsung kucobain. Ini tantangan pertamanya. Emma, kamu dapet sate buah. Molly, selai stroberi. Oh iya, kita kan harus masak. Langsung aja deh. Aku gak mau kuku-kuku kotor. Wow, apaan nih? Hmm, baunya masih gris. Oke, kita mulai. Biar sejago ini, aku harus latihan. Kumisku kepotong. Tuh, ya ampun. Untung pake daleman. Kok lama banget sih? Dia kemana? Ya udahlah, kerjain sendiri aja. Chefku pernah bikin ginian di rumah. Tinggal taruh sini. Aku perlu suntikan. Buat motong buahnya jadi bulet-bulet. Biar lebih gampang. Ukuran kiwinya hampir sama. Semua buahnya bisa masuk ke suntikan. Masukin aja tusuk satenya. Sip, sate buah. Taruh anggur lagi di ujungnya. Udah jadi. Molly lagi ngapain ya? Aku harus lebih sabar. Tapi ada untungnya juga sih. Stroberinya enak banget. Oke, udah bisa dituang ke toples. Pelan aja biar gak tumpah. Segini cukup. Pasang tutupnya. Beres. Akhirnya. Oh iya, aku lupa masih ada kalian. Selaimu cantik. Mantap. Bagus. Kalian berdua menang. Horeh, kita emang jago ya. Iyuh, jangan pegang-pegang. Siap buat tantangan pertama. Yaitu mie enak. Uh, hai lihat. Aku suka mie. Hah? Aku harus apain nih? Kukira bakal udah siap dimakan. Eh, bisa tolong. Aku yang harus ngelakuin semuanya. Oke. Wow, kamu lihat gak? Kok bisa sih? Ini punya aku. Lepas. Enggak, enak aja. Kamu nyebelin banget. Hei, kamu lelet sih. Aku masak mie dulu ya. Masukin yang satunya ke kettle. Lalu nyalain. Cara ini emang agak beda. Tapi yang penting berhasil. Mulutku udah ngiler. Lihat mie ini. Udah mateng. Hmm, aku gak sabar mau coba. Tapi ada yang kurang. Sosisnya kelihatan bahagia ya. Haha, iya sih. Tapi jangan main-main sama makananmu. Ya ampun, lihat dulu. Bikin tambah selera. Aku harus mikirin sesuatu. Gak bisa kayak gini. Kenapa susah banget? Mie mentah gak enak. Aku gak tahu harus apa. Aku jadi gak enak. Mungkin aku bisa bantu. Hei, Tina. Psst. Apa lagi? Lihat ini. Kamu bisa pakai ini untuk Mimu. Serius? Eh, oh, upilku lengket juga. Oke, ayo kita coba. Eh, taruh selada di atasnya. Kayak bikin burger. Hmm, simpen deh buat nanti. Hei, waktu habis. Fiu, tepat waktu. Jelek sih. Tapi mau gimana lagi? Kamu ngapain? Bentuknya buruk. Aku gak dapet nilai buat usahaku. Enggak. Lihat hidangan Ava. Ngi dia matan. Kayaknya aku yang menang ronda ini. Wow. Eits. Aku buka duluan ya. Ih, yaudah. Terserah aja. Asik. Taraa. Wow, dapet cookies. Tapi kok cuma polosan? Wah, ada gula bubuk nganggur tuh. Bisa dipake sebagai pemanis. Tapi masih ada yang kurang nih. Tidur yang nyenyak, Nek. Pinjem rajutannya bentar ya. Berhasil. Harusnya sih bisa. Naburin gulanya gak boleh ngasal. Tri kecil ini pasti ampuh. Jadi pengen liat. Estetik kan? Bagus. Terus? Gitu doang, aku juga bisa. Bukan cookies. Bantuin dong. Oh, ada banyak popit. Bukan yang itu. Pilih mana ya? Aha. Aku masih perlu bantuan lagi nih. Maha karyaku siap dibuat. Pake hiasan permen aja ah. Semua warnanya kelihatan cantik. Wow. Bagus, Lexi. Yes. Hiasan permen emang estetik. Buka isinya yuk. Wow. Aku biasa liat yang udah dipotong sih. Dih, manja amat. Aku sih biasa ngeliat beginian. Hmm, yang manis sebelah mana ya? Di sini. Langsung potong. Ciat, ciat. Woy, santai dong. Lengket semua nih. Aku lagi fokus sama hal lain. Sibuk makan yang seger-seger. Hmm, udah matang sempurna. Ugh, nyebelin. Aku juga bisa. Ciat. Au, tanganku sakit. Hahaha. Uh, udah mau abis aja. Yang gede ini harus kuapain ya? Masa cuma digado? Oh iya. Mama kan udah bawain aku bekal. Pake aja sebagai topping. Saat makan, aku harus tetep kreatif. Taruh yoghurtnya di sini. Sesuai selera aja. Kalau udah, ratain. Tambahin buah-buahan biar makin cantik. Kreasiin susu kamu aja. Iris kecil biar gampang dimakan. Kamu dapet ide dari mana sih? Palu? Oke, siapa takut? Aku siap ngacurin semangka. Ha! Lexi, jangan! Kamu ngapain sih? Berhasil. Eh, maaf bu. Sampai nyiprat. Maafin ya. Gak apa-apa. Cuma buah kok. Kamu menang, Lizzy. Makanya jangan hobi nyogok. Sampai nyiprat. Sampai nyiprat. Sampai nyiprat.